bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak mudahan sehat semuanya bertemu lagi dengan di pembelajaran tematik tema 1 organ gerak ewan dan manusia baik kalau kita buka halaman 62 disini kita akan belajar alat gerak vertebrata dan apertebrata apa itu vertebrata apa itu apertebrata vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang jadi vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang contohnya kerbau, ayam sapi burung-burungan kuda, komodo kerbau, babi memiliki tulang belakang kemudian ada hewan yang A vertebrata A itu tidak jadi tidak memiliki tulang belakang seperti cacing kemudian siput ubur-ubur lomba-lomba punya enggak? lomba-lomba punya kaos punya enggak? punya kemudian 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 hewan-hewan kecil yang out seperti seperti serangga tawon itu tidak memiliki tulang belakang kemudian cara bergeraknya juga berbeda tolong anak-anak dibuka halaman 63 disini ada gambar ikan ikan dia alat geraknya sirip dan pekor dia untuknya berenang cara bergeraknya kemudian semut punya kaki berjalan patak kaki juga tapi dia jalannya bukan berjalan tapi melompat 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 ular kobra ini memakai otot di kulit-kulitnya yaitu dengan cara bergeraknya melata bukan merayap bukan berjalan melata kemudian singa ini punya empat kaki ya jelas dia berjalan untuk menangkap jadi tolong ini diisi ya anak-anak di rumah alat gerak dan bergeraknya kemudian dibuka juga halaman 64 ya tolong hewannya ini diisi sendiri misal cacing ciput kuda kerbau kemudian dia termasuk vertebrata yang memiliki tulang belakang atau vertebrata yang tidak fungsinya apa silahkan diisi dijawab halaman 63 dan 64 ya demikian anak-anak kebelajaran kita terima kasih apabila ada yang lepas ditanyakan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati